5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6 Kita belajar di tema 3, tokoh dan penemuannya Subtema 2, penemuan dan manfaatnya, pembelajaran yang kedua Mari kita belajar dengan penuh semangat Taukah kamu siapakah penemu jam? Apa manfaat dari temuannya untuk kehidupan sehari-hari? Mari kita pelajari bersama-sama Penemuan jam mekanik Pada tahun 1430, masyarakat Eropa mengenal jam yang menggunakan pegas Lalu tahun 1656, terjadi perkembangan yang pesat dengan ditemukannya jam lonceng Pada jam ini sudah terdapat jarum penunjuk menit Lalu pada tahun 1920 ditemukan jam saku dan kemudian ditemukan jam tangan Ini tadi adalah penemuan jam mekanik dari tahun 1430 yang terus berkembang setiap tahunnya Manusia terus melakukan inovasi untuk memiliki penunjuk waktu yang semakin tepat Dan dapat digunakan sesuai kebutuhan pribadi Sekarang teknologi jam sudah jauh berkembang Selain jam mekanik, ada pula jam elektronik, contohnya jam digital Manusia kemudian dapat menggunakan berbagai pilihan teknologi penunjuk waktu Sebagai pedoman waktu pribadi dalam melakukan kegiatannya dalam sehari-hari Mengapa penemuan jam berkembang dari waktu ke waktu? Karena jam menjadi patokan waktu Sehingga terus dikembangkan agar mampu menunjukkan waktu yang pasti dan akurat Apa manfaat jam dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah manfaat jam adalah sebagai penunjuk waktu adik-adik Jam adalah pengukur waktu yang sangat erat dengan kehidupan manusia Dengan adanya jam, kita dapat menentukan waktu untuk melakukan aktivitas Dengan mengatur waktu yang baik, kita menjadi pribadi yang disiplin waktu Siti juga berusaha untuk menjadi pribadi yang disiplin waktu Ayo kita simak cerita Siti berikut ini Jam membantu Siti tepat waktu Siti selalu menggunakan jam untuk mengatur kegiatannya sehari-hari Siti bangun pagi pukul 5 Setelah ibadah dan mandi, Siti sarapan pagi Siti berangkat sekolah pukul 6 Siti berangkat sekolah dengan berjalan kaki Karena jarak rumahnya yang tidak terlalu jauh Siti menempuh perjalanan 20 menit Bel masuk sekolah pukul 6 lebih 45 menit Siti hampir tidak pernah terlambat untuk datang ke sekolah Ia berusaha untuk disiplin datang tepat waktu ke sekolah Siti pulang sekolah pukul 14 atau pukul 2 siang Ia langsung pulang ke rumah Sesampainya di rumah, Siti istirahat Pukul 16 atau pukul 4 sore, Siti mandi Setelah ibadah dan makan malam, Siti pun belajar Ia belajar pukul 19 atau pukul 7 malam Sampai pukul 20.30 atau pukul setengah 9 Ia mengerjakan PR, belajar untuk materi esok hari Atau belajar untuk persiapan tes Siti juga mengumpulkan tugas-tugasnya Tepat waktu Siti melakukan kegiatan sehari-harinya dengan teratur Ia belajar menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu Adik-adik semuanya, apakah kalian seperti Siti Yang disiplin terhadap waktu? Nah Kak Citra berharap mulai sekarang Kalian itu disiplin terhadap waktu kalian Jadi kalian bisa membuat jadwal kegiatan kalian sehari-hari Dan menentukan jamnya adik-adik Dari bacaan tadi, hal baik apa yang sudah dilakukan Siti? Ya, Siti mengatur kegiatannya dengan teratur Lalu, apakah Siti mengatur waktunya dengan teratur? Iya, Siti telah mengatur waktunya dengan teratur Mengapa Siti mengatur waktunya dengan teratur adik-adik? Karena Siti ini ingin menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu Supaya kegiatannya tertata dengan rapi Apa manfaat yang Siti dapatkan ketika ia mengatur waktunya dengan teratur? Nah, Siti akan mendapatkan apa? Tidak pernah datang terlambat ke sekolah Tidak pernah terlambat mengumpulkan tugas sekolah Sehingga nilainya terus meningkat Jadi sangat bermanfaat untuk Siti adik-adik Menurutmu, apakah Siti adalah pelajar yang baik? Menurut Kak Citra, Siti ini pelajar yang baik Karena sebagai pelajar, Siti ini telah melaksanakan kewajibannya dengan baik dan teratur Apakah Siti melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar? Mengapa? Nah, iya karena Siti sudah melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar Karena hal itu wajib demi mencapai cita-cita Siti Contohnya mengerjakan PR Belajar untuk materi esok hari Atau belajar untuk persiapan tes Serta mengumpulkan tugas tepat waktu Adik-adik semuanya datang ke sekolah dan mengumpulkan tugas tepat waktu adalah kewajiban seorang pelajar Mengapa hal tersebut merupakan kewajiban? Jadi kewajiban adalah sesuatu hal yang harus kita lakukan Nah, apa dampaknya ketika kita tidak melakukannya? Siapa saja yang akan kita rugikan saat kita tidak mengerjakan tugas tepat waktu dan datang terlambat ke sekolah Tentunya yang akan dirugikan adalah diri kita sendiri juga adik-adik Nah, di sini ada tabel tentang datang ke sekolah tepat waktu dan mengumpulkan tugas tepat waktu Nah, datang ke sekolah tepat waktu Hal ini termasuk kewajiban karena merupakan peraturan sekolah yang harus kita taati Nah, jika kita langgar untuk datang ke sekolah tepat waktu ini Maka kita akan mendapatkan hukuman Nilai sikap kita akan kurang adik-adik Lalu yang dirugikan siapa? Ya, yang dirugikan adalah diri sendiri dan orang tua Lalu untuk mengumpulkan tugas tepat waktu Hal ini juga termasuk kewajiban Karena di dalam sistem pendidikan terdapat target materi yang harus dicapai dalam waktu tertentu Jika kita melanggarnya, yang pertama pastinya akan ketinggalan pelajaran Nilai tugas akan dikurangi atau bahkan tidak mendapatkan nilai Tugas kita akan menjadi menumpuk adik-adik Lalu yang dirugikan siapa? Ya, diri sendiri dan orang tua Nah, tabel ini Kak Citra ambil dari kosroblogspot.com Kalian bisa kunjungi ya ke blog berikut Tulislah contoh-contoh kewajibanmu Nah, di sini Kak Citra punya tabel juga yang Kak Citra ambil dari kosroblogspot.com Itu kewajiban kita di rumah, di sekolah, dan di masyarakat Di rumah contohnya kewajiban kita belajar Membantu orang tua Menjaga kerukunan antar anggota keluarga Menjaga kebersihan Lalu di sekolah, kewajiban kita datang tepat waktu Mengumpulkan tugas tepat waktu Patuh terhadap guru Menjaga kerukunan dengan teman Lalu kewajiban kita di masyarakat adalah Mengikuti kegiatan kerja bakti Menjaga kerukunan dengan tetangga Menjaga kebersihan lingkungan Dan tidak merusak fasilitas umum Itulah kewajiban kita di rumah, di sekolah, dan di masyarakat Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di mata pelajaran tematik kelas 6 Tema 3, Tokoh dan Penemuannya Subtema 2, Penemuan dan Manfaatnya Pembelajaran yang kedua Semoga video pembelajaran ini bermanfaat Untuk adik-adik semuanya Sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya